Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel gua lagi Hidayat Nur dan kali ini gua mau sharing gimana caranya kita ngontrol atau mengatur postingan di Instagram dan di fanpage agar otomatis 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 jadi otomatis gitu dengan apa ya tools yang gratis alias tidak berbayar ya perlu kita tahu teman-teman pasti kerepotan nih ngatur jadwal postingan misalnya atau temen punya sosial media punya ini punya usaha yang masih baru jalan gitu lantus pengen posting di jam-jam yang teratur gitu dikatakanlah setiap pagi siang dan sore misalnya gitu karena tapi kadang siang kita lagi ngapain atau sore kita ngapain atau pas pagi kita ngapain jadi kadang-kadang suka skip gitu kadang-kadang suka skip kadang-kadang suka bingung mau nulis captionnya apa banyaklah kadang-kadang pokoknya skip lah jadinya nggak konsisten dalam hal posting padahal postingan tuh lumayan berpengaruh sama jumlah followers nantinya berpengaruh juga sama branding teman-teman juga nantinya gitu jadi penting lah apalagi di fanpage kalau di fanpage kalau fanpage teman-teman itu aktif postingannya dijamin juga itu postingan biasanya membuat fanpage teman-teman jauh lebih awet gitu hampir sedikit untuk tidak di restriktif gitu lah kira-kira ya udah langsung dimulai aja pertama teman-teman masuk ke bis ketik masuk ke Chrome atau ke mana lah Mozilla Fox atau dimana lah serah masuk ke bisnis.facebook.com ini untuk akun terbaru ya biasanya akun terbaru tuh bisnis suite-nya kayak gini nih tampilannya nah teman-teman langsung masuk ke kolom perencana ini oke terus nah ini dia ini teman-teman bisa lihat ini gua udah ngerencanain postingan untuk Gobanko itu di tanggal 30 jam 6 jam 13 sampai jam 21 nanti malam nah ini gua postingannya untuk story teman-teman gimana cara buatnya Oke ini kan ada kalender teman-teman ya ini kalender ceritanya nih kita tentu aja harinya mau hari apa kata-kata nih gua pengen bikin tempat yang gua belum bikin kata-kata gua mau bikin di hari ini nih hari Kamis tanggal 4 ini ada tulisannya nih jadwalkan gitu ya kalau mau bikin lagi di tanggal 3-nya lu tinggal ke kolom 3 ke tanggal 3 lu pilih di bawahnya paling bawahnya jadwalkan tuh sama di dua di satu sama semuanya ada di bawahnya kolomnya katakanlah di sini nih jadwalkan Hai pilih Hai pilih Oh ya sorry 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 kecepatan jadwalkan lalu pilih ini dua nih kalau ini jadwalkan postingan ini tandanya tandanya lu eh menjadwalkan postingan untuk fit di fanpage dan di Instagram kalau ini jadwal cerita ini untuk story di Facebook dan story di Instagram tuh tergantung lu bahannya mau yang mana kalau gua sih yang ini story gitu terus jamnya tentuin kalau gua bisa jam 6 mulai startnya Oh ya jangan lupa ini kalau bisa lo konekin dulu ya temen-temennya Instagramnya Instagramnya cara konekin gimana ke sebagian setting sebelah sini nih lu atur aja lu tinggal login ntar pilihnya kok login Instagram login aja Instagram sinkronisasi sama Instagram yang lo butuhin gitu temen-temen ya Hai nah meh terus gua tinggal pilih aja bahannya mau yang mana oke misalnya ini Hai oke karena disini enggak ada teks apa-apa kalau di story kan emang jarangnya pakai teks-teks kecuali lo pengen tambahin yang kayak ada babababel disininya gitu ya Nah kalau gua nggak perlu kalau gua biasanya langsung aja gitu teman-teman ini nah tunggu beberapa saatnya teman-teman nanti dia akan nonggol nah ini dia nih nah itu dia di Facebook dan di Instagram akan nonggol selama 5 detik jam 6 pagi contoh lagi misalnya kita mau bikin fit oke misalnya kita mau bikin fit ya Nekan tamaknya tampilannya lo tinggal atur jamnya jam berapa katakanlah gue pengen posisi jam 12 siang gitu karena kalau di fit harus ada yang centang biar nggak lupaan ini fit itu adalah isi apa bagian teks ini adalah isi captionnya temen-temen karena kalau di Facebook dan Instagram kan ada captionnya temen-temen ini lu isi aja nah ini lu sesuai sama mood lu atau emang kata-kata yang udah siapin jadi misalnya sekarang lagi mood untuk bikin kecemas macem ya lebih gitu tiga postingan empat postingan yang banyak ya yang terpas udah udah ready tinggal posting sendiri gitu karena ini misalnya Halo so sel Like demand iyo saalay to Nah ini tinggal lu masukin videonya atau buat sendiri atau tambahkan foto Kalau gue karena memang pengen postingnya foto, yaudah gue foto aja gitu Tunggu ya Gue mirip foto dulu nih Nah kira-kira gitulah temen-temen ya Ini udah ada foto tampilannya, cuplikannya gitu kan Lu tinggal jadwalkan postingan Dan berapa menit kemudian, boom Ada disini Nah gitu temen-temen Nah lu bisa bikin sampai seminggu, sebulan bahkan ya kan Setahun gue gak tau ya tapi lu bikin aja pokoknya yang lu bisa gitu kan Lu stokin dulu desain-desainnya gimana Bahan-bahan postingannya gimana Baru lu bikinin jadwalk kayak gini Karena ini menurut gue efisien banget buat ngehemat waktu lu semua sebagai pengusaha ya Yang mungkin lu belum punya karyawan khusus untuk ngatur ini misalnya gitu kan Terus lu juga masih harus belanja sendiri, produknya sendiri, marketingnya sendiri Nah jangan sampai jadwalk postingan juga mengganggu gitu kan Ya kalau bisa sih jadi meminimalisir lah Paling tidak ya Oke Oke terima kasih udah nonton sampai sini, sampai habis Jangan lupa di komen like dan subscribe kalau misalnya bermanfaat Dan tanya-tanya gue di kolom komen juga bisa tanya-tanya gue di instagram, di DMDM Gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya